Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebermanfaatan Dan yang terpenting juga Semoga kalian mendapatkan rizki yang melimpah, yang berkah Baik teman-teman Saya akan menjawab pertanyaan dari komentar Pada video cara membuat profil zoom Agar tampak fotonya saja Foto ya, bukan hanya namanya saja Saya dulu itu membuat tutorialnya dengan menggunakan komputer teman-teman Jadi cara pada zoom itu ketika merubahnya di komputer Ada yang menyarankan atau ada yang bertanya Tentang bagaimana kalau merubahnya itu dari HP Sekarang saya akan buat tutorialnya Tutorialnya merubah profil dari HP ataupun Android Yang kita pergunakan Dan untuk masuk ke zoom Kita masuk seperti biasa teman-teman ya Di bagian di atas Ataupun pencarian aplikasi kalian Kalau memang sudah menginstall Ya maka akan seperti ini Login seperti biasa Lalu misalnya kita akan membuat new meeting Ya start meeting Baik Di sini nanti akan terlihat Gambarnya saja seperti ini Atau bahkan namanya ada juga di sini Di bagian di sini ya Ini tidak ada profilnya Tidak ada profilnya Nanti akan gambarnya akan seperti ini Bagaimana cara merubahnya Kalau misalnya ini kita buka Maka akan seperti biasa Bisa ya Tapi kalau ini kita tutup Maka dia akan Menampilkan gambar seperti ini Cara merubahnya cukup simple teman-teman ya Ke depan dulu Ke depan Lalu di setting di sini teman-teman ya Cara men-settingnya di bagian di depan di sini Jadi di aplikasinya awalnya ya Lalu di setting Ya lalu di bagian Akunnya di sini Paling atas Nama akunnya di klik Lalu foto profil Ya profil foto ini yang Kita ubah Lalu kita ambil fotonya Ya lalu kita klik Untuk memilih Ini sudah di crop seperti ini Lalu kita klik di sini Baik teman-teman Ini dia sekarang sudah ada profilnya Coba kita kembali lagi Ke end chat di sini Di awal Lalu kita back lagi Maka sekarang akan ada gambar profilnya ini Dan bagaimana kalau seandainya Ini akan kita hapus seperti di awal Kalau di bagian Di sini tadi Di bagian di setting Tadi tidak ada untuk menghapus teman-teman ya Tapi kalau kita versinya itu adalah versi web Itu bisa dihapus teman-teman Jadi ada tempat untuk menghapus itu Misalkan saja saya masuknya Sebentar ya Saya pakai Mozilla Untuk membuka internetnya Baik setelah terbuka seperti ini Saya login saja ya Login Sign in Di sini di bawah Di tombol 3 ini Lalu sign in ya Baik sekarang Saya pilih akunnya Masuk ya Ini kita ubah Karena coba Kita lihat profilnya sekarang Di profile Ini ada delete Kalau di Apa namanya Di versi web Itu ada delete Teman-teman Kalau misalnya kalian menuju ke Awalnya kan Dari sini Dari Tadi dari meeting ya Awalnya ke meeting Kita menuju ke profile Kita klik profile Nanti di sini ada fotonya yang tadi Ini bisa di delete Kalau di sini Di delete seperti ini Tapi kalau Yang di aplikasi Tadi tidak ada Tempat untuk delete Sehingga nanti Gambarnya munculnya Seperti ini Teman-teman Ya Baik Seperti itu Teman-teman ya Contoh mudahnya Kita coba ya Sekarang Yang di aplikasi itu Nah sekarang Sudah tidak ada lagi kan Sudah hilang Dan kita coba Kembali ke Meet and Chat Nah ini sudah Tidak ada lagi Terima kasih Semoga bermanfaat Video ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih